Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di majlis ini pertama Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjang dengan semuanya Dimana saat ini Rasa haru Menyeruak dalam belada saya Saya sebagaimana disampaikan tadi berkali-kali diminta saya tidak mau Karena saya tahu tanggung jawab mengemban amanat ini besar sekali Dan saya belum yakin dengan diri saya Membukah saya untuk mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah SWT Karena saya masih lemah Saya akui Saya orang yang sering kalah Dengan diri saya sendiri Karena itu saya menolak berkali-kali Haji Hendik meminta kepada saya Bahkan tidak hanya beliau Dari orang-orang sekitar Saudara-saudara saya Bahkan kepada Kiai Jai juga demikian Dan juga sampai dirapatkan di kantor NU NU Jember dan NU Kencong serta para Kiai itu hadir Saya pun tetap keputusan disitu Memutuskan untuk mendukung Haji Hendik dengan menugaskan kepada saya Ini perlu saya sampaikan Agar semuanya tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya Saya disitu setelah itu difatihai Oleh pemimpin Oleh pembina rapat Difatihai oleh Rois Keputusannya Mendukung Haji Hendik dengan mendegaskan kepada saya Saya tetap tidak mau Saksinya banyak Nah akhirnya sampai kemudian Terdengar dan tercium Oleh BWNO Saya kemudian Ditilpon oleh Kiai Mutawakil Ini ringkas cerita saja Saya ingin mencampaikan kronologinya Ditilpon oleh Kiai Mutawakil Dari Genggong Sebagai perwakilan dari para masyaih di Jawa Timur Meminta saya Untuk berkenan Mendampingi Pak Haji Hendik Saya pun masih tetap Menolak Karena saya Mohon maaf Tidak mendengar langsung Dari para masyaih Melalui Hanya melalui dari Kiai Mutawakil Bahkan saya kemudian memunculkan nama Pak Sehera Saya kemudian memunculkan nama Gatipanapah menabi Pak Kodri Pak Kodri Pertimbangan saya Beliau orang Jember asli Yang kedua sudah punya investasi politik Yang ketiga beliau pengurus wilayah Pengurus NU wilayah BWNO Dan yang keempat beliau alumni Talangsari Alumni Astra Bungkipun saya Akhirnya Tapi gulani ke Cikmator ke Kiai Mau diaturkan kepada para Kiai Dan ternyata Hasil dari itu Beliau tetap menyampaikan kepada saya Kiai-Kiai tetap menghendaki panjelengan Akhirnya Saya ditimbali Ditimbali oleh Mas Sayyid Bukan saya yang soan ke sana Tidak Tapi saya ditimbali Wallahi Saya bersumpah Kalau di luar ada berita Saya main atas Main bawah dan sebagainya Ini bukan tipikal saya Kalau memang saya mau Sejak awal ketika Pak Jendi ngelamar Saya akan bilang iya Akhirnya saya dipanggil Dipanggil Pak Jendi juga dipanggil Dan ini Pernyataan ingin yang akan saya sampaikan Di hadapan Pak Jendi Dan semua Kalau tadi Pak Jendi seperti itu Dengan strategi Politiknya Menggandingkan saya Ini Pak Jendi Saya rasa Orang yang mungkin kecelik Kecelik ya Mohon maaf ini Akhirnya saya sampaikan kepada Pak Jendi Ketika saya oleh Kiai ini Didahui oleh Kiai Anwar Iskandar Disitu ada Kiai-Kiai yang lain Seingat saya Ada Kiai Safruddin Ada Kiai Mutawakil Ada Kiai Anwar Iskandar Ada Kiai Marzuki Mustamar Ada Profesor Zaki Ada Setelah itu kemudian ke Lirboyo Ada Kiai Anwar Mansur Juga ada Kiai Kafabihi Yang itu Kiai-Kiai yang diantaranya adalah Sambung sanat saya Kepada beliau-beliau Sehingga ketika saya didahui Niatono Melu-melun Dandani Uto kelahiranmu Niatono ibadah Saya tidak bisa jawab lagi Kecuali Samikna Watona Dan saya sampaikan kepada Pak Jendi Pak Jendi Saya bersedia Mendampingi Panjenengan Bukan karena Lamaran Panjenengan Tapi karena Membawa amanat Dari para masyayih Ini yang ingin saya sampaikan Di forum ini Bahwa saya Membawa amanat Membawa titah Daripada masyayih Kalau memang saya mau Sejak awal Tapi karena saya tidak mau Karena ini berat bagi saya Sementara saya Mempertanggungjawabkan diri saya saja Di hadapan Allah Belum tentu berhasil Mempertanggungjawabkan keluarga saya Belum tentu berhasil Apalagi nanti Dimintai pertanggungjawaban Untuk sekian Banyak orang Tetapi Sesuatu yang membuat saya Berbesar hati Ada Di antaranya Imamun adilun Ketika seorang pemimpin Tidak 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 penjedengan supir, bis saya nikernet kalau supir ini kemudian bis mestinya harusnya jurusan Surabaya kok mau dibelokkan ke Malang saya akan ingatkan penjedengan, Pakci ini bukan jalan ke Surabaya, ini jalan ke Malang kalau beliau misalnya supir ini mau mengikuti berbalik arah, maka saya akan tetap ikut di bis tapi kalau ini masih tetap maka saya yang akan turun pernyataan ini saya sampaikan kepada Kiyai Husni ketika saya soan ke sana saya soan ini apa adanya Blokosuto biar tidak ada dusta diantara kita saya sampaikan kepada Kiyai Husni abdina begini-begini, karena Kiyai Husni juga ada kekhawatiran seperti keadaan yang sekarang akhirnya saya tamsilkan seperti itu oleh Kiyai Husni Diralat benekus, penjedengan benek kernet tapi penjedengan kondiktur sopir ini apa kata kondiktur ini sopir bisa diganti bukan kondikturnya yang diganti nah ini karena kami yakin sejak awal kenapa saya berani ngomong begini di hadapan beliau Pak Jendi karena saya yakin saya rasakan sejak awal bahwa Pak Jendi ini bukan mencari jabatan bukan mencari jabatan kalau mencari jabatan logikanya beliau akan mencari pendamping atau wakil yang bermodal logikanya kalau ingin mencari jabatan nah beliau sudah banyak tukunya dimana-mana banyak cabangnya cabang tukunya saja ya bukan yang lain di Jakarta ada disini ada disini ada banyak sekali artinya saya yakin kalau hanya soal li ajlidun ya li ajlil mal saya kira ada yang lebih sudah ini sudah nyaman sudah tapi kemudian ketika saya rasakan berkali-kali ngelamar saya saya bahkan saya sampaikan seperti tadi saya ini Pak Ji tidak punya kapital tidak punya persiapan dan tidak punya modal justru ini harapan saya biar beliau semakin surut tidak terus mendesak kepada saya itu harapan saya sebab banyak yang melamar beliau dengan kekuatan modalnya saya punya sekian semuanya sekian dan sebagainya tetapi setelah diurus kemudian ditelusuri oleh beliau beliau pernah menyampaikan itu semua ada fundernya ada fundingnya ada penyandang dananya ketika ada ketika ada penyandang dana nanti adik-adik ada jadi ini orientasinya pasti akan mengembalikan modal ini akan mempengaruhi karena itu bulu-bulu penyandang justru tidak penyandang nikah yang saya cari semakin saya mundur semakin banyak yang mendorong ini saya bukan main-main bukan ini bagian dari trik politik bukan wallahi andai hari ini seluruh kiai kemudian mendawi saya wes leren ojuk terus saya akan berhenti ini betul pernyataan saya karena saya apa saya tidak main-main karena saya ingin membawa amanat dari masai andai hari ini kemudian para kiai-kiai jawa timur dan penjenengan semuanya kemudian berhenti tidak usah terus saya akan berhenti betul karena saya memang niat saya ingin benar berjalan dari awal sampai akhir hanya itu saja saya niat membawa amanat masai perkorong menang atau kalah lolos apa tidak itu bukan urusan saya tetapi kita tetap akan berusaha akan berusaha nah mudah-mudahan usaha kita ini tidak sia-sia mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan jember dimilihkan yang terbaik oleh Allah demikian saya kira pernyataan dari saya barangkali nanti butuh yang lebih detail nanti bisa di luar forum ini nanti saya kira itu tetapi itu garis besarnya seperti itu jadi non-seru pengapora menabi kemudian seperti tadi itu tadi saya yakin beliau ini ada kesungguhan orang yang saya canggolang orang yang saya carpak orang yang saya pengguan ini kan geris apa beliau Pak Andi ini saya tanya ya soal apa namanya tata kelola ya bahasanya menurut saya lebih etis tata kelola bukan pembagian kewenangan atau pembagian kue bukan tapi tata kelola pemerintahan itu kayak apa ini sudah diatur semuanya sudah diatur dalam mudah-mudahan karena itu saya yakin beliau akan siap untuk bekerjasama betul-betul mudah-mudahan kami berdua ini niatnya betul-betul dijaga oleh Allah mulai awal sampai akhir tentunya ini tidak akan ada apa-apanya tanpa doa dari penjenengan semuanya tanpa dukungan dari penjenengan semuanya karena itu sekali lagi saya mohon doa menterimu ke Kule Pak Indi dan kita semuanya hebat dengan selamat dunia